Puluhan warga dusun Klapaya yang berada di sekitar 10 km dari selatan Kersen merayakan klaim kemenangan pasukan Ukraina. Perayaan dilakukan pasca mundurnya pasukan perang Vladimir Putin dari pusat kota Kersen. Namun, seorang ahli memberikan pandangan bahwa mundurnya pasukan Rusia karena Putin tengah berganti strategi dan hanya kekalahan samar. Hal itu menurut seorang peneliti berpeperangan darat senior di Royal United Services Institute Inggris, Jack Watling. Dikuti tribun news dari The Guardian, keputusan Rusia untuk mundur dari Kersen sudah didorong oleh logika militer yang sehat. Kontrol Rusia atas kota itu hanya dapat dipertahankan dengan harga yang mahal dalam hal pasukan dan material. Menurutnya, secara operasional, penarikan itu akan membantu Rusia menstabilkan posisi pertahanan mereka selama musim dingin. Secara strategis, penarikan itu merupakan kekalahan Rusia yang tidak samar-samar. Ketika Ukraina melancarkan serangan balasannya terhadap Kersen pada akhir Agustus lalu. Menurut Watling, militer Rusia tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk menyerbu kota tersebut. Namun, serangan di jembatan di atas Dnipro membatasi kemampuan Rusia untuk memasok pasukannya dengan alat berat. Sementara sungai melindungi pasukan Ukraina dari serangan balik. Geometri medan perang itu menguntungkan untuk Ukraina. Meskipun begitu, Watling menyebut bahwa militer Rusia akan bisa berbenah seiring waktu. Meninggalkan Kersen berimplikasi pada strategi Rusia untuk menduduki Ukraina. Sementara bagi Ukraina, bebasnya Kersen adalah kemenangan besar. Kemenangan itu kemungkinan pasukan Ukraina berkonsentrasi di timur laut untuk ke depannya. Hal itu juga menunjukkan kepada sekutu barat bahwa memilih pertarungan yang cerdas dapat menghasilkan pembebasan wilayah tanpa perlu menyerang di setiap kota yang diduduki Rusia. Meski Rusia belum sepenuhnya melepaskan cengkramannya dari Ukraina, namun dengan mundurnya pasukan Putin dari Kersen tentunya membawa angin segar bagi jutaan warga Ukraina. Terlebih, Kersen sendiri merupakan satu-satunya ibu kota daerah yang dikuasai oleh Moskow paling lama, tepatnya sejak Februari silam. Pada Sabtu 12 November lalu, warga selatan Kersen telah berkumpul di bau jalan untuk menyapa dan mencium tentara Ukraina. Sambil memegang seikat bunga yang baru dipetik, puluhan warga tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kendaraan yang membawa pasukan Ukraina. Perayaan kecil ini dilakukan untuk menyambut pasukan Ukraina yang berhasil merebut Kersen. Terima kasih telah menonton!